selamat menikmati jadi kita harus selalu menjaga kesehatan karena sekarang kan baru pandemi nih kita aja belajar di rumah jadi kalau kita mau segera belajar ke sekolah atau belajar di kelas dan bertemu dengan teman-teman kita harus selalu menjaga kesehatan ya ingat pesan ibu selalu menjaga kesehatan oke ibu juga mau ngingetin jangan lupa untuk presensi di link yang udah ibu kirim di grup oke nah untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu berdoa mulai cukup nah sekarang kan kita mulai masuk ke materi baru yaitu materi apa? sumber energi dan energi alternatif di lingkungan sekitar nah untuk itu ibu mau tanya kalian ada yang mau ditanyakan gak dari materi itu? ada yang udah baca-baca kan sebelumnya kemarin kan ibu udah minta untuk membaca materi selanjutnya nah udah ada yang mau nanya? nah terima kasih yang udah pada mau nanya nanti dicatat ya pertanyaannya itu teman-teman yang lain juga setelah itu ibu akan menjelaskan materinya dan selanjutnya setelah ibu menjelaskan materinya kalian bisa nanti nanya lagi kalau misalnya dirasa ada yang belum jelas untuk itu ibu akan menjelaskan materinya ibu akan set screen dulu ya tunggu sekentar nah sudah terlihat kan anak-anak? nah ini dia yang ibu mau share kita akan mempelajari tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 kita akan mulai ya kompetensi inti yang ada di dalam pembelajaran ini itu ada 4 1 menerima menjalankan ajaran agama yang dianutnya 2 menunjukkan berlaku jujur disiplin tanggung jawab santun dan peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga teman guru dan tetangga 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati mendengar melihat membaca dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpanya di rumah dan di sekolah 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas sistematis dan notis dalam karya yang estetis dan gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak yang beriman dan berahlak mulia nah ibu harap semua anak-anak ibu itu berahlak mulia pastilah harus berahlak mulia oke selanjutnya kita mulai materi yang pertama sebelum kita mulai materi yang pertama di materi pertama ini ibu mau ngajak teman-teman atau anak-anak untuk berkreasi dulu ya berkreasinya membuat kipas kertas nah untuk itu ibu akan menjelaskan alat dan bahannya alat dan bahannya itu ada kertas berbentuk persegi terus ada lem atau double tip dan stick ice cream setelah itu cara pembuatannya yang pertama yaitu siapin kertas berbentuk persegi ukurannya biasa kertas lipat itu origami atau kertas lainnya terserah kalian nanti untuk dipotong persegi gitu terus cara kedua lipat kertas pada satu bagian dari ujung sekitar 2 cm setelah itu dilipat kembali dibalik-balik dibolak-balik ya lipatnya terus sampai kayak gambar yang nomor 23 yang disampingnya itu ada gambarnya kan terus kita lanjut cara keempat yaitu tadi kan udah dilipat tuh habis itu lipatannya itu dibagi menjadi dua kayak gambar yang nomor 4 kita lanjut cara kelima yaitu dari lipatan-lipatan tadi kita bikin dua kertas yang lipatnya dibuat kayak cara satu sampai cara keempat setelah itu kita lanjut ya tahap selanjutnya yaitu lipatannya itu dikasih double tip di pinggir-pinggirnya paling ujung-ujung dikasih double tip ditempel menjadi satu setelah itu paling ujung dari gabungan kertas-kertas tadi dikasih stick es krim ya stick es krim itu gunanya buat apa udah yang tau ya betul digunain untuk menyangga saat kita mengipas jadi bisa-bisa kayak gini ya terus yang gambar ketujuh itu udah siap kipasnya untuk digunakan kita lanjut ya nah setelah tadi kita membuat kipas ibu mengajarkan cara pembuatan kipas yang sering kita lakukan itu kan kita males ya buat-buat tuh sering kita ngapain kalau misalnya udah kepanasan ya pakai kipas angin tapi kipas anginnya dari listrik dari energi listrik sumber energinya yaitu dari listrik jadi kita cuma tinggal pencet habis itu anginnya udah muter-muter sendiri ya terus selanjutnya ada gambar dua ibu menjemur baju menggunakan energi apa? matahari ya pintar selanjutnya yang ketiga yaitu mencuci baju menggunakan mesen cuci menggunakan energi apa? listrik yang selanjutnya ada menitrika baju kalau kita mau belakang sekolah atau kita mau pergi bajunya pasti rapi kan nah terus setrika pakai sumber energi listrik dan yang terakhir yang sering dilakukan anak-anak jaman sekarang ayo apa? bermain game nah bermain game yang biasanya dilakukan di pc atau di laptop itu biasanya menggunakan ataupun pakai hp ya hp kan di cas juga pakai sumber energi listrik nah kita bisa lihat ya kegiatan yang dilakukan itu sehari-hari itu banyak menggunakan energi listrik padahal energi listrik itu sekarang sudah semakin menipis untuk itu kita harus menjaga supaya energi listrik itu tetap ada dengan cara berhemat energinya penggunaan energi listrik itu dilakukan jika seperlunya saja dan kalau tidak digunakan harus diapain dimatiin supaya energi listrik tetap tersimpan dan bisa dinikmati sampai besok anak-anak sampai tua iya kan oke lanjut ya nah atau kita juga bisa menggunakan energi alternatif nah ini pembelajaran selanjutnya energi alternatif energi alternatif itu ada apa aja yang pertama ada energi angin menggunakan angin nah itu ada baling-baling yang biasanya ditempatkan di tempat yang anginnya besar kayak di pinggir pantai atau yang angin yang kencang nanti dikasih baling-baling nanti baling-balingnya berputar setelah itu baling-balingnya itu akan merubah energinya dan berubah bisa menjadi energi listrik yang digunain sehari-hari juga bisa selanjutnya ada energi air nah kita memanfaatin aliran air sungai ataupun kuat arus sungai ataupun danau atau aliran air yang arusnya cukup beras setelah itu dikasih alat yang untuk bisa muter itu yang ada di gambar yang udah ibu liatin terus selanjutnya nanti ada alat yang bisa merubah energi kuat arus listrik itu kuat arus air berubah menjadi listrik juga selanjutnya yang ketiga ada energi matahari nah sinar matahari itu diserap dan diambil sama panel surya selanjutnya panel surya diolah dan menjadi energi listrik kita lanjut ya kita lanjut materi saja pemanfaatan sumber daya alam sumber daya alam itu sangat banyak yang kita jumpa salah satunya ada tuh tau gak itu gambar apa betul pentani garam nah garam air laut yang banyak di laut itu diambil terus ditaruh di sebuah tempat yang memang disediakan untuk naruh air laut terus setelah itu air lautnya itu dengan sinar matahari panas matahari akan mengering dan berubah menjadi garam kayak gitu anak-anak yang biasanya digunakan untuk masak ibu-ibu ibunya itu mamanya 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 biasanya pasti banyak menggunakan garam selanjutnya itu ada rumput laut yang biasanya dibikin keripik dan kalau makan pergi ke pantai itu pasti banyak jual rumput laut terus habis itu ada pohon karet tau gak kok pohon karet itu ketahnya disayat itu ketahnya nanti akan netes di sebuah tempat tempat itu yang dari ketahnya itu nanti itu bisa dijadikan karet yang biasanya banyak kita gunain sekarang selanjutnya ada kunyit dan jahe yang banyak dipanfaatin sama orang Indonesia buat apa jamu betul sekali nah materi yang udah ibu jelasin ini kan udah banyak karet termasuk sumber energi dan energi alternatif untuk dari yang semua ibu jelasin tadi ada yang mau ditanyain gak ada yang mau ditanyain dari yang ibu tadi jelasin kalau ada ibu jelasin pulang oke kalau udah cukup alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti nanti setelah itu ibu akan berikan tugas selanjutnya di grup ya di grup ibu sudah mengirimkan tugas selanjutnya sama materi semuanya yang hari ini ibu keluarin atau ibu lihatin ke kalian di zoom ini di google meet maaf di google meet ini ibu berikan di apa grup kelas whatsapp ya anak-anak nah terus habis itu ibu akan memberikan tugas untuk praktek juga anak-anak untuk melihat sekeliling dari kalian aja pemanfaatan energi apa sih yang sering dilakukan ya nanti format penulisannya akan ibu berikan di grup whatsapp juga nah udah selesai ya anak-anak ibu meminta untuk anak-anak untuk selalu jaga kesehatan yang paling penting supaya kita segera ketemu di kelas selanjutnya selalu belajar walaupun dari rumah gak apa-apa kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung tanya sama ibu kalau ada yang belum jelas sama tugasnya bisa langsung tanya sama ibu tugasnya oh ya tugasnya dikumpulin paling lambat nanti malam jam 9 malam ya untuk tugasnya hari ini karena besok kita udah ada materi baru yang harus dipelajari nah untuk menutup pembelajaran hari ini kita akan berdoa kita membaca Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillah Hira bin Alamin dan selanjutnya kita ditutup dengan berdoa terlebih dahulu ya berdoa mulai cukup ibu mohon maaf kalau ibu ada salah kata dan perbuatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati